Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kali ini aku ingin memberi kalian resep cara membuat bolu kukus pisang yang lembut dan enak Dan pastinya simple ya guys barang-barangnya dan mudah tanpa mixer, tanpa oven pokoknya Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, and share dan tekan tombol lonceng di bawah ini Biar tak ada semangat aku nyobain videonya guys Dan ayolah kita let's go mulai 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 Langkah pertama siapkan semua bahan Disini saya punya pisang 2 buah Tambah lagi dengan minyak sayur 6 sendok makan Ini ada gula pasir 4 sendok makan Kalau seandainya kalian suka manis bisa ditambahin atau yang gak suka bisa dikurangin Ada 2 butir telur 6 sendok makan tepung terigu Dan ini 1.4 sendok teh garam 1.4 sendok teh vanili Dan setengah sendok teh soda kue Ini lah guys Nah kita mulai aja ya Nah kita mulai menghancurkan pisang Sebelum membuat itu ya hancurkan pisang lebih dahulu Karena saya tidak punya sesuatu Jadi saya pakai garap wajah yang paling Maaf guys tanganku satu Satunya buat megang video Tidak susah Ya pokoknya dihalusin ya guys Nah sekarang pisangnya sudah mulai halus Maka itu saya mau sisihkan terlebih dahulu ya Ini guys Ini tuh 2 butir telur tadi Saya udah pecahin Ditambah sama gula pasirnya tadi Saya udah siram tapi gak vijauin Susah lah guys Soalnya tanganku kan cuma 2 Gak ketemu gak ada apa-apa ya Terus sama vanili juga dimasukin 3 Kita kocok dahulu ya Ini digocok Sampai bener-bener larut ya guys Sampai semua tercampur dengan merata Ini kayaknya udah larut nih semuanya Masukkan tepung terigu Plus garam dan soda kue tadi Jadiin satu ya terus Diayat dulu ya guys Biar merata gitu Tercampurnya gitu loh Udah selesai Masukin Aduk terus 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 Diaduk-aduk Sampai merata Aduk-aduk Nah ini udah tercampur Merata ya guys Semuanya Dan sekarang Kita masukkan Pisang yang tadi Kita hancurin itu Masukkan ke dalam Wah ini warnanya Udah mulai berubah ya guys Kelamaan sih Oke masukkan Terus Aduk lagi Nah ini tuh udah merata ya guys Nah kemudian kita campurkan Minyak gorengnya itu Ke dalamnya Ya pokoknya Nah udah tercampur Kita kocok lagi guys Kocok lagi Sampai merata Nah ini tuh udah tercampur Merata guys Udah kayak gini nih Udah selesai ya Semuanya udah selesai Tinggal kita nyiapin Loyangnya Oke Tinggal nyiapin loyangnya Nah guys Sekarang kita siapkan loyangnya Nah tadi tuh Aku udah lapisin Loyangnya Pakai minyak Sayur ya Biar gak lengket Nanti pas Adonan sudah mateng Gitu ya Diolesin Terus Kalau udah Masukin Adonannya ke dalam sini Sekarang Ayat Ya Bentar Aku Itu Tara Waktunya kita Mengukusnya Karena saya gak punya Panci kukus Atau sebagaimana Macamnya Pokoknya yang kukus-kukus Adanya ini Bahan seadanya Udah Tutupas ini aja Tapi kalau bisa Tutup pancinya itu Itu Tutup pancinya itu Harus dikasih kalian lap ya guys Mumpung saya gak ada Jadi yaudah Terserah saya Kayak gini Terus Biar airnya gak Masuk ke dalam Sesekali kalian Buka aja Tutup ininya ya Biar gak ada Air yang menetes Kedalam ya Kita kukus Mac 25 menit Sampai mateng ya guys Dan apinya Kecil aja ya Pakai api kecil Jangan terlalu gede Biar gak gosong Nah guys Sesekali kalian Harus buka Ininya Matang Atau belum Nah Tuh Belumnya Kita tusuk Mumpu saya Enggak ada tusuk gigi Jadi saya mau tusuk Pakai sumpit Tuh Enggak ada yang menempel kan Kalau Enggak ada yang menempel Berarti tandanya Udah mateng Tapi Kalau ada yang Masih menempel Berarti tandanya Belum mateng Ini sudah 25 menit ya guys Waktunya kita angkat Panas Tunggu sampai dingin ya Ini tuh udah dingin ya guys Waktunya kita Taruh Kedalam Piring Oke Tara Ini hasilnya guys Ini ada dulu ya Masih mengetahui Duduk Duduk Jangan Hohoho Tunggu 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 Tunggu